Ditetapkannya Undang-Undang Baru No. 7 tahun 2017 yang mengatur tentang pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2018 dan pemilihan umum tahun 2019, KPUD bakalan menggelar sosialisasi agar masyarakat dapat mengetahui dan memahami aturan-aturan baru dalam pelaksanaan pilkada 2018 dan pemilu 2019. Untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang adanya UU baru tentang pelaksanaan pilkada tahun 2018 dan pelaksanaan pemilu tahun 2019, KPUD bakalan menggelar sosialisasi UU No. 7 tahun 2017 yang diikuti masyarakat dari segala lapisan, khususnya bagi partai yang akan berkompetisi dalam pesta demokrasi ini. UU No. 7 tahun 2017 merupakan Undang-Undang Baru yang merupakan penggabungan tiga Undang-Undang, yaitu UU No. 42 tahun 2008 tentang pemilu presiden dan wakil presiden, UU No. 8 tahun 2012 tentang pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta UU No. 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu. Penggabungan tiga UU ini dimaksudkan untuk menghadirkan tatanan hukum dan tatak lola pemilu yang berkualitas, memberi kepastian hukum yang berkeadilan dan memberi manfaat bagi penguatan sistem kepartaian dan sistem pemerintahan presidensil, sekaligus melaksanakan putusan NK No. 14 PUU 9 2013. Zainuddin Ammali, Ketua Komisi 2 DPRD, mengatakan, UU No. 7 tahun 2017 merupakan penyatuan tiga Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Penyelenggara, Undang-Undang Pilpres, dan Undang-Undang Pemilu Legislatif. Ini merupakan hal yang baru, khususnya pilah-pilah pres yang disatukan, dan ini perlu disosialisasikan kepada masyarakat, baik itu partai politik, ormas, dan media agar tahu, serta sosialisasi ini terjalin atas kerjasama KPU RI dengan Komisi 2 DPR RI. Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang kepemiluan. Kita tahu bersama bahwa Undang-Undang Kepemiluan itu adalah penyatuan dari tiga Undang-Undang yang sebelumnya. Undang-Undang Penyelenggara, Undang-Undang Pilpres, Undang-Undang Pemilu Legislatif. Ini kan satu hal yang baru, khususnya untuk pilih dan pilpres yang disatukan, yang perlu sosialisasi kepada masyarakat, baik itu partai politik, ormas, dan teman-teman media. Saya kira juga perlu untuk tahu itu. Keputama KPU Dbangkalan Fawzan Jakfar mengatakan, sosialisasi tentang UU No. 7 tahun 2017 ini sangat penting diketahui oleh masyarakat, khususnya bagi partai politik yang nantinya dijadikan pedoman dalam pelasaran penyelenggaraan pemilu tahun 2017 karena banyak perbedaan yang ada dalam Undang-Undang ini dibandingkan dengan Undang-Undang Pemilu sebelumnya. Sosialisasi yang kita lakukan hari ini, yang kita laksanakan hari ini, ini adalah sosialisasi yang sebenarnya sangat penting dipahami, terutama oleh partai politik itu, karena ini terkait dengan Undang-Undang yang menaungi tentang pelaksanaan pemiluan rumah. Jadi, tadi Ketua Komisi 2 itu sudah menjelaskan bagaimana dinamika-dinamika yang mewarnai pada saat pembahasan Undang-Undang ini, sehingga pembahasan Undang-Undang ini memakan waktu yang sangat penting. Hal-hal baru yang ada dalam UU No. 7 tahun 2017, yaitu mengatur jumlah anggota KPU daerah dan bawah seluruh daerah yang disesuaikan dengan jumlah penduduk di wilayah kerjanya. Pendaftaran dan verifikasi parpol dilakukan terhadap parpol calon peserta pemilu, penambahan jumlah kursi anggota DPR RI sebanyak 15 kursi, masa pendaftaran bacalon paling lama 8 bulan sebelum hari pengutuhan suara, dan keterwakilan perempuan sebanyak 30% dalam kepengurusan parpol. Ismail Hasim, Muhammad Syahid, CTV